Terima kasih. Direktur utama PT Inti Dwi Tama di Desa Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sedangkan penggeledahan kedua dilakukan di kantor pelayanan pajak KPP Madiabogor guna mencari informasi aliran pajak dari perusahaan tersangka. Dari hasil penggeledahan di dua lokasi tersebut, Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari di Palembang pada Kami 1 Februari mengatakan, sejumlah dokumen yang dianggap perlu dan berkaitan dengan kasus tersebut telah ditemukan. Yang kita peroleh dari hasil penggeledahan itu berupa satu bundel dokumen ya, yang diperlukan yaitu berupa data-data, mempusat surat seperti itu. Barang yang kita disitani selanjutnya biar apa? Barang yang kita dapatkan dari hasil penggeledahan tersebut apabila memang setelah kita teliti lebih lanjut diperlukan dalam perkara ini dan berkaitan dengan perkara ini, kita akan lakukan penyitaan dan apabila tidak terkait dengan perkara ini, kita kembalikan kepada yang mau sakutan. Sementara itu status FF sebagai tersangka telah ditetapkan sejak 3 Januari lalu setelah terbukti memberikan gratifikasi ratusan juta rupiah kepada 3 ASN di Kantor Pajak Pratama atau KPP Palembang. FF adalah salah satu enam tersangka dalam kasus korupsi perpajakan di KPP tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan.